Nah kemudian ada kejadian di perebes seorang suami, bunuh istrinya menurut ketanah suami Yang bunuh istrinya karena bisikan gaib Bagaimana menurut ustad tentang bisikan gaib semacam itu, apakah benar ada? Ada seorang suami melakukan hal-hal lemaksian, siapa saja sebenarnya ini Atau seorang pasangan Sampai-sampai dia bisa membunuh atau melakukan hal-hal yang memang asusisila Yang tidak, tidak baik Disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh ada bisikan gaib Bapak ibu sekalian hati-hati di dalam kehidupan kita seperti ini Kita ini, kadang kita seperti itu, dipenuhi dengan perasaan Ada okunung seorang yang katanya ustad yang punya foto pesantin tahun 98 Saya ingat banget daerah Tumpang, Alang Jawa Timur Pada saat itu, gitu ya Saya baca, dibaca di koran Jawa Post Okunung, ini namanya okunung Okunung, terjadi apa? Dua belasan triwati Berapa? Dua belasan triwatinya Itu, santri mati Itu kenapa terjadi? Alasannya dengan alasan yang sama Karena mendengarkan apa? Mendapatkan bisik Bisik Yang disangkanya merupakan Apa? Ilham Yang wangsit Apa wangsit? Apa wangsit? Gitu Oleh karena itu, apapun yang kita alami Apa itu bisik Atau mimpi Atau saranku Seteratuhil dari orang lain Sandarkan lagi Farduhu ilallahi wa rasulih Malikin lagi kepada Allah dan Rasulnya Dan minta Kalau kita gak paham Tentang apa yang disampaikan Di dalam Al-Quran Dan hadis Dan ijmu ulama Minta penjelasan Kepada ahlimu Ahl al-dikri Ingkutum La Ta'alamu Makanya Makanya Allah Allah Memerintahkan kepada kita Fas'alu ahl al-dikri Maka bertanyalah kalian kepada ahli dikir Bukan Fas'alu ahl al-ilmi Allah tidak memerintahkan kita Untuk bertanya kepada ahli ilmu Tetapi Allah memerintahkan kita Kalau ada apa-apa Fas'alu ahl al-ilmi Tanya kepada ahli dikir Karena ahli dikir Yang hakikatnya yang sejati Adalah sekaligus ahli ilmu Tetapi ahli ilmu Belum tentu ahli dikir Itu begitu Orang yang memang berilmu Belum tentu dia ahli dikir Bisa dia punya ilmu Menyampaikan A, B, C, D Tapi dia sendiri tidak melakukannya Tapi ahli dikir Yang selalu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Yang kolbunya muta'andik Gitu ya Selalu berkaitan dengan Allah subhanahu wa ta'ala Dilandasi dengan keilmuan yang baik Maka orang tersebut Senantiasa dijaga Orang-orang yang ahli ilmu Tapi bukan ahli dikir Ada orang yang katakan ahli dikir Tapi dia bukan ahli ilmu Senangnya ritual aja Dikiran aja Tapi tidak diisi dengan keilmuan Ini pun memang rentan sekali Dimasuki bisikan-bisikan Iblis dan setan Hati-hati Hati-hati Makanya oleh karenanya Ada apa-apa kita tanya Oleh karenanya Ibadah itu harus dilandasi dengan ilmu Kalau ibadah tidak dilandasi dengan ilmu Maka rentan sekali Dimasuki was-was bisikan Yang seakan-akan itu ritual ibadah Seakan-akan itu hal yang memang sangat suci Tetapi ternyata sebaliknya Merupakan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Hati-hati Hati-hati bapak ibu sekalian ya Oleh karena itu Kita beri tanya kepada ahli Terima kasih telah menonton!